Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya Hudi Jah Makarim Topik kita kali ini adalah Cara membuat makalah hasil observasi Teman-teman sekalian Di dalam membuat tugas-tugas kuliah Biasanya ada tugas makalah Yang hampir setiap mata kuliah Dosennya itu memberikan tugas Menulis makalah Ini adalah satu bentuk persiapan Yang harus dilakukan oleh mahasiswa Di dalam kemampuan menulis karya ilmiah Jadi nanti kan di akhir menjelang kelulusan Teman-teman menulis skripsi Jadi kalau sudah terlatih dari mulai semester awal Menulis karya ilmiah Itu insya Allah pada saat menulis skripsi Sudah lancar Nah pada kesempatan ini saya ingin membantu teman-teman Bagaimana caranya menulis makalah Tapi bukan dari Apa namanya textbook ya Misalnya resume buku dan sebagainya Tapi dari hasil observasi Misalnya ada tugas observasi Kemudian teman-teman diminta menulis laporannya Berbentuk sebuah makalah Nah baik teman-teman sekalian Kita lihat sekarang observasi itu apa Observasi itu adalah metode pengumpulan data Jadi metode pengumpulan data banyak ada wawancara Ada dokumentasi, ada observasi Nah salah satunya adalah observasi Melalui pengamatan langsung Jadi kita mencari suatu kebenaran melalui mengamati langsung Pengamatannya melalui indera Bisa indera pendengaran, bisa indera penglihatan Jadi kita lihat Kalau memang hanya untuk melihat Kalau ada aspek yang harus kita dengar Berarti melihat dan mendengar Kalau ada harus dirasakan Berarti melihat, mendengar dan merasakan Merapa dan menyentuh dan sebagainya Jadi tergantung kepada tujuannya Jadi observasi itu adalah pengamatan langsung Nah observasi itu sifatnya adalah kuantitatif Yaitu mencatat sebuah atau sejumlah peristiwa Tentu dengan menggunakan panduan observasi Supaya terarah sesuai dengan tujuan yang akan kita capai Nah teman-teman sekalian Bagaimana cara menuliskan hasil observasi itu Di dalam sebuah makalah Biasanya kalau hasil observasi Makalahnya tidak tebal-tebal Mungkin antara sekitar 10 sampai 15 halaman Rata-rata seperti itu Kan bukan pengamatan atau penelitian yang panjang Biasanya observasi itu singkat-singkat Nah baik teman-teman sekalian Kalau kita lihat pertama di dalam makalah itu Kan ada cover ya Cover itu memuat judul Kemudian ada hasil observasi yang kita sampaikan Nah kalau kita lihat di dalam penulisannya Di dalam sebuah cover itu Teman-teman menulis paling atas itu tulisnya gini Hasil laporan hasil observasi Nah diketik dengan huruf yang ukurannya kecil aja 11 aja misalnya Jadi huruf-huruf kapital hanya diletakkan pada awal kata Misalnya laporan L nya besar Hasil pakai huruf kapital dan observasi Dan itu ada Ada jarak Ada jarak antara tulisan Laporan hasil observasi dengan judul Kebanyakan mahasiswa itu menuliskan secara rapat gitu Padahal itu kan ceritanya beda Kita mau menceritakan Melaporkan Laporan hasil observasi Ya Sebab kalau tidak ada tulisan itu Dikira makalah apa jenisnya Nah kasih spasi Misalnya dua spasi Lalu baru ditulis judul Nah judul dengan ukuran huruf yang lebih besar Dengan huruf kapital dan dipol Ya Itu Jangan lupa ukurannya lebih besar Nah misalnya contoh judulnya ya Analisis usaha budidaya ikan air tawar Di mana misalnya ya Nah Tulislah judul itu Dikasih spasi dengan tadi ya Laporan hasil observasi Lalu kemudian namamu yang jelas lengkap dengan nomor NRP Atau apalah namanya Kemudian logo dari universitas dan program studi Biasanya dalam makalah Mencantumkan program studi Fakultas dan baru universitasnya Atau perubahan tingginya Tapi kalau dalam skripsi tidak usah menggunakan Di paling bawah itu program studi Langsung fakultas dan universitasnya Tapi untuk makalah Gunakanlah di bawah logo itu Identitas program studimu Fakultas dan Universitas atau perubahan tingginya Baik teman-teman sekalian Sekarang kita masuk ke intinya ya Makalahnya Diawali dengan kata pengantar Kata pengantar gak usah banyak-banyak Cukuplah tiga paragraf Pertama paragraf pembuka Kemudian yang kedua Menjelaskan jenis tugasnya apa Di mana dilaksanakan Kemudian nama dosennya siapa Ucapkan terima kasih kepada Dosen mata kuliah Yang memberikan tugas tersebut Lalu ditutup dengan paragraf ketiga Jadi cukuplah satu halaman Berisi tiga paragraf Jadi gak usah sampai dibuat Kata pengantar itu sampai dua halaman Setelah itu Daftar isi Walaupun cuma sepuluh halaman Buatlah daftar isi Supaya dosen nanti pada saat akan Noreksi ketahuan Kamu itu mengungkapkan hal ini Di halaman berapa Di halaman berapa ya Lagian juga sekalian latihan Jadi tetap gunakan daftar isi Kecuali Laporannya hanya tiga atau lima halaman Itu gak usah pakai daftar isi Tapi kalau ada sepuluh halaman ke atas Gunakan daftar isi Baik teman-teman sekalian Sekarang masuk ke tubuh makalahnya Yang ada nomor satunya Mahasiswa sering kali bertanya Bu kalau disebutkan sepuluh halaman Mulainya dari mana Sebetulnya sederhana Mulailah dari halaman satu Yang dimaksudkan dengan halaman satu Adalah pada bab satu Yang berisi pendahuluan Itu halaman satu Nah terdiri dari latar belakang masalah Nah latar belakang masalah juga Jangan banyak-banyak Cukup satu halaman full ya Nah kalau teman-teman tugas makalahnya itu Dari daftar pustaka Deskriptif Berarti itu memulai latar belakangnya Secara deduktif Kan berdasarkan teori Tapi kalau observasi Kan apa yang terjadi di lapangan itu Itulah yang akan dikemukakan Rencananya Mengapa kita akan melakukan observasi itu Berdasarkan fenomena yang ada Itu dibuatnya Latar belakangnya secara induktif Bagaimana caranya membuat induktif dan deduktif Saya sudah membuatkan beberapa video tentang hari ini Dan kemudian yang bagian berumusan masalah Singkat saja sesuai topiknya Kemudian tujuan makalah Dan kita lihat di dalam perumusan masalah dan tujuan penulisan juga cukup satu halaman Kemudian metode sekarang Metode observasi Kan kalau kita mau pakai observasi Eh mau observasi pakai metode apa Loh bukan tadi observasi Ya enggak apa-apa ceritakan saja Isinya adalah Targetnya siapa Sasarannya siapa Yang mau di observasi siapa Yang mau di observasi siapa Umurnya karakteristiknya disingkat ya Jelaskan secara singkat Cukup satu paragraf Kemudian lokasinya di mana Waktu pelaksanaannya kapan Ya jadi Saya ulangi ya Target sasarannya akan di observasi Partisipannya Karakteristiknya Siapa dan jumlahnya berapa Kemudian yang kedua lokasinya di mana Dan yang ketiga Pelaksanaannya Ini juga cukup satu halaman Diatur sedemikian lupa Jangan ganti halaman Supaya pada saat dosen Membaca ini cukup Langsung satu halaman Terbaca semua ya Nah sekarang bagian kedua Isi dari makalah itu Nah isi dari makalah ini Teman-teman Berarti judulnya adalah Hasil observasi Nah bagaimana formatnya Silahkan berkreasi Sesuai dengan kebutuhan masing-masing Mau laporannya seperti apa Apakah sesuai dengan komponennya Ataupun mungkin ada langkah-langkah Yang teman-teman sudah mendapatkan Petunjuknya dari dosen masing-masing Nah untuk Isi dari makalah ini Tidak usah banyak-banyak Antara 6 sampai 7 halaman aja Misalnya ya Jadi kalau Kalau misalnya Observasinya singkat Seperti itu Kalau misalnya Paling banyak 10 halaman Jadi Sesuaikan dengan kebutuhan Dan sesuaikan dengan Aturan yang diberikan oleh Dosen mata kuliah masing-masing Sekarang bagian ketiga Ya kan di makalah ini cuma bagiannya Satu, dua, tiga Buatlah bab tiga ini Penutup Yaitu kesimpulan dan saran Ini pun saya harapkan Teman-teman membuatnya Satu halaman aja Kalau mau dua halaman Misalnya itu Berapa paling banyak ya Kalau tergantung Kalau isi observasinya banyak Buatlah kesimpulan satu halaman Lalu Di halaman yang keduanya Di bagian penutup itu adalah saran Tapi kalau Hasil observasinya tidak terlalu banyak 6 sampai 7 halaman Maka di kesimpulannya cukup setengah halaman saja Terdiri dari dua paragraf Misalnya kemudian dilanjutkan dengan saran Jadi kesimpulannya Silahkan teman-teman buat kesimpulan ini Maksimal satu halaman full Kemudian disusul dengan saran Nah bagaimana dengan daftar pustaka Di dalam sebuah karya ilmiah Ketika kita akan melakukan suatu penelitian Pasti ada landasan teorinya Sedikit atau banyaknya Tergantung apa yang akan kita lakukan Nah jadi buatlah daftar pustaka Berapa banyaknya Tergantung kebutuhanmu Dan tergantung lagi-lagi Aturan yang diberikan oleh dosen Misalnya ada batasan Minimal 10 daftar pustakanya Misalnya minimal 15 Sumbernya boleh dari buku teks Boleh dari jurnal Boleh dari skripsi Dan macam-macam ya Jadi kalau saran saya sih Semakin banyak penggunaan Daftar pustaka Dari berbagai Tadi ya apakah jurnal hasil penelitian Dari skripsi Dari buku teks Maka semakin kamu Mempunyai banyak informasi Dan semakin kelihatan Bahwa teman-teman adalah Sebagai mahasiswa Yang rajin membaca Rajin membaca Kemudian pastilah Kamu mencirikan diri Sebagai mahasiswa Yang punya Wawasan luas Jadi saran saya Jangan terlalu berhemat Untuk mengeluarkan energi Di dalam membaca Banyak-banyaklah membaca Jadi kalau ada tugas Dari dosen Dibilang 10 Minimal bukunya Itu jangan ambil yang minimal Ambil yang maksimal Ya kamu tambahkan 5 Jadi 15 Jadi kalau kata dosennya Minimal 10 Daftar pustakanya Ambil 15 Kalau minimal 5 Bikinlah 10 Misalnya gitu ya Jadi Tingkatkan Kelebihan Jadi jangan dipaspasin Dengan batas minimal Yang diberikan oleh dosen Baik teman-teman sekalian Mudah-mudahan Cara Membuat makalah Dari hasil Observasi ini Mendapatkan Perhatian dari teman-teman Dan bisa membantu Teman-teman Dalam Kelancaran Membuat tugas-tugas kuliah Khususnya bagi Teman-teman mahasiswa baru Mohon maaf Bila ada kekurangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh